Saya Valentina Sitorus bersama Anda, sodara kereta komputer lain yang sempat anjlok di kampung Bandan pada minggu kemarin kembali anjlok saat dalam perjalanan di perlintasan kampung Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya, sodara para penumpang kereta jurusan stasiun Sudirman menuju Manggarai ini terpaksa dievakuasi ke gerbong kereta lain. Lantaran kereta yang mereka tumpangi mengalami hambatan perjalanan. Sejumlah warga mengaku mendengar bunyi yang cukup keras yang disusul dengan berhentinya kereta secara mendadak di tengah rel perlintasan kereta. Sempat terhambat akibat kereta anjlok perjalanan kereta rel listrik di stasiun Manggarai berangsur normal pada minggu sore. Meski begitu, para calon penumpang KRL menumpuk di peron hingga dalam gerbong kereta. Perjalanan KRL relasi Bekasi di peron 8 stasiun Manggarai, Jakarta Selatan terimbas insiden kereta anjlok pada minggu pagi. Sementara itu, pihak PT Kereta Komuter Indonesia menyatakan proses evakuasi maupun perbaikan diperkirakan memakan waktu 5 jam. Diharapkan hari Senin ini perjalanan KRL sudah kembali normal. Tugas kai komuter dan daop 1 yang ada di lapangan ini akan mempercepat evakuasi sehingga perjalanan komuter lain kita bisa normalkan lagi. Apalagi besok menuju hari kerja ya. Dan kami berupaya untuk memperbaiki. Estimasinya tadi minimal 5 jam ya untuk melakukan evakuasi. Terima kasih. Terima kasih.